Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno So, apa kabar? Semoga kalian yang menyaksikan video saat ini dalam keadaan baik semua Oke, langsung saja ya, di segmen video kali ini kita akan review sama-sama APK Geekcam Base terbaru Yaitu 8400 yang terbaru saat ini ya guys, yang di-revolivory oleh BSG Ini baru rilis, jadi versinya versi 0 support pada Android 10 ke atas Oke, seperti apakah performa Geekcam ini? Kita langsung mulai Check it out Next, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan videonya ya Untuk APK Geekcam-nya sebelumnya saya download Tapi bagi kalian yang ingin mencoba Geekcam terbaru, Base-nya 8400 Untuk link dulunya saya sudah sediakan di deskripsi Oke, ini dia untuk APK Geekcam dan Ziz-nya cukup besar ya 231 MB guys Oke, langsung saya install saja pada handphone Redmi Note 9 Pro Installnya seperti ini Oke, sekarang sudah terinstall ya Langsung saya buka saja Gimana performa Geekcam ini? Saya izinkan semua Ada notifikasi, klik selesai Oke, tampilannya seperti ini ya guys Untuk VIVI VINNER-nya semut di Redmi Note 9 Pro cukup bagus Walaupun ini masih tahap pengembangan ya Nah, untuk interface-nya ini terbaru 8.4 Ini agak beda dengan versi 8.3 Ini menurut saya agak lebih enak dipandang Seperti tombolnya, ini hitam putih Dan di bagian opsi atau quick setting Ada tambahan logo gear dan tanda panah Oke, saya klik Masih standar bawaannya Ada pengaturan seperti flash Timer dan rasio Seperti biasa bisa dipilih 16 banding 9 Dan ternyata agak delay ya saat pengalian cropnya Saya coba alihkan ke mode portrait Ternyata juga sama ya agak delay tapi masih bisa dijalankan Oke, ini ada mode foto malam Seperti biasa delay Kita tunggu di opsinya ada pengaturan astrofotografi bisa digunakan Oke, videonya kita coba Setelah juga Ada gerak lambat Timelapse Panorama Photosphere Sebelumnya saya mau lihat dulu Untuk di bagian opsi Dia tidak ada pemilihan frame rate ya Frame rate second Biasanya ada 30 auto 60 fps Hanya pemilihan resolusi 4K Oke, masih Nunggu ya delaynya Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengaturan Sekarang Langsung aja Di bagian style camera Dia ada pengaturan seperti ini ya Foto model Vision config Ada interface dan model Interface bisa dipilih sampai pixel 6 pro Biasanya kalau defaultnya pixel 3 ini lebih stabil ya Selanjutnya untuk model HDR Sama Deportnya pixel 3 Oke, sekarang kita lanjut Di bagian umum Ada simpan lokasi Suara kamera Saran google lens Berbagi ke media sosial Gestur Penyimpanan perangkat Perlu akses Jangan ganggu Dan dilanjutan Kita langsung buka Cuman ada pengaturan Control HDR plus Dan Control Raw plus CPEG Ini bisa dioptimalkan Bisa digunakan Oke Selanjutnya di bagian komposisi Ada penunjuk pemberian bingkai Dan grid tab atau jenis petak Kemudian ada control manual exposure Wow, ini tampaknya adalah fitur terbaru Di base 8.4 Foto ada resolusi Simpan selfie Sebagai dipertinjau Ini agar hasil kamera depannya Tidak terbalik ya guys Bisa diaktifkan Selanjutnya untuk di bagian video Ini ada pengaturan stabilisasi video Bisa digunakan Agar hasil videonya lebih stabil Anti getar atau anti goyang Tapi tergantung handphone kalian juga ya Ini berfungsi atau tidak Untuk di Redmi Note 9 Pro sendiri Belum ada ya Geekcam yang videonya Fitur stabil Work untuk digunakan Oke, simple sekali ya Belum ada ya pengaturan lipacer Multilane Unconvix Standar sekali Oke, mungkin itu saja Sekarang Mungkin saya langsung Coba tester saja Di setiap mode-modenya ya guys Oke Kita tunggu Ini saya ubah Ke rasio 4.3 Oke, yang pertama Kamera utama ya Kita langsung shoot Ini masih proses image processing Kita buka lagi Normal ya Oke, hasilnya bagus Normal Kemudian front camera Portrait Oke, kita tunggu Ini portrait Kita langsung shoot saja Aman, tidak terjadi 4C close Hasilnya juga natural Next sekarang Untuk mode foto malam Mode foto malam Berfungsi Walaupun Delainya sangat Mengganggu ya Misalnya seperti ini Oke, untuk astro fotografi nya Ini sudah aktif ya Tapi tidak berfungsi tampaknya Belum fix Sekarang kita ke bagian video Saya coba pilih maksimal 4C Langsung coba record saja Oke, aman ya Bisa dijalankan Fitur stabilisasi video yang sudah diaktifkan Tidak berfungsi tampaknya Oke Kita langsung coba putar Hasil record 4C Di game terbaru Sini Base 8.4 Hasilnya bagus Oke, next Sekarang kita beralih ke mode Gerak lambat Gerak lambat Namanya terjadi 4C close Di Redmi Note 9 Pro Sekarang ke mode Timelapse Oke Kita lihat hasilnya Hasilnya normal Kita lanjut Ke mode yang lain Ada Panorama 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 Oke ya guys Yang terakhir Yaitu Photosphere Setester saja Stabil atau tidak Oke Bisa Tidak terjadi 4C close Normal Oke Tampaknya habis ya Untuk modenya sudah Ditester semua Jadi kesimpulannya Di versi awal Pengembang dari Gigi PSG ini Cukup bagus Hasilnya juga Berjalan dengan baik Setiap modenya juga Hampir bisa dijalankan Di Redmi Note 9 Pro Tapi tampaknya Untuk bugnya Masih ada ya Seperti delay Yang sangat mengganggu Dan untuk pengaturan Yang lainnya Seperti pengaturan Config Clipatcher Dan multilens Sebelum ada Di Gcam ini Tapi wajar ya Karena masih Tahap pengembangan Kita doakan saja Kedepan Gcam ini Semakin baik Oke guys Sampaknya Sekian dulu ya Untuk review Gcam kali ini Semoga bermanfaat Sebelum saya akhiri Video ini Saya ucapkan Terima kasih Bagi kalian yang Sudah menyimak video ini Jangan lupa Dukunglah channel TV Tekno Kliklah tombol Subscribe Comment Like dan share Sampai jumpa di video Video berikutnya Akhir kata dari saya Wassalam